Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara mengukur jarak dengan menggunakan aplikasi Google Maps. Ya, untuk contoh, misalnya saya ingin mengetahui jarak dari rumah ke pasar ya. Berapa meter atau berapa ratus meter bisa kita ketahui dengan akurat menggunakan aplikasi Google Maps ini. Ya, silahkan simak videonya, dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, langkah pertama sekarang kita buka aplikasi Google Maps seperti ini. Kemudian di sini kita pusatkan untuk lokasi kita berada. Nah, ini lokasinya seperti ini ya, ditandai dengan titik biru. Kemudian untuk memperjelas gambar, supaya untuk perhitungannya lebih mudah, tinggal kita klik saja di bagian atas ini. Kemudian pilih satelit. Nah, di sini untuk tampilannya akan berubah. Jadinya untuk rumahnya benar-benar kelihatan ya. Nah, ini rumah saya di sini. Kemudian kita perbesar. Kemudian kita tekan dan tahan pada posisi rumah kita. Nah, sehingga ada tanda balon berwarna merah ya. Kemudian kita scroll dari bawah ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih ukur jarak. Oke, berikutnya sekarang kita perkecil dulu. Kemudian sekarang kita geser posisinya sehingga mengikuti arah jalan. Nah, kita jalannya ke sini ya. Kemudian jika jalannya belok, tinggal kita klik icon plus di bawah ini. Kemudian untuk arahnya kita belokkan. Nah, seperti ini. Menuju ke jalan. Kemudian klik lagi icon plus. Berikutnya kita luruskan. Ya, karena jalannya lurus ya. Ini menuju ke pasar. Nah, menuju ke jalan raya. Jika sudah, karena mau belok, tinggal kita klik saja icon plus ini. Kemudian arahkan lagi ke arah pasar. Nah, seperti ini saja ya teman-teman ya. Oke, jika sudah, kemudian tinggal kita klik lagi icon plus. Nah, sampai sini kita akan mengetahui jarak dari rumah ke pasar yaitu 281 meter. Sebenarnya saya ingin membuktikannya ya. Mengukur jarak ini tetapi terlalu ribet lah. Jadi kalkulasinya seperti ini perkiraannya 281 meter. Oke teman-teman, bagaimana? Sangat mudah sekali bukan untuk mengetahui jarak menggunakan aplikasi Google Maps? Semoga trik singkat ini bermanfaat. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.